Halo teman-teman Roblox, ketemu lagi sama gue di channel Om Roblox Kumahadamang semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada oke hari ini gue mau bermain game Minecraft karena kemarin gue udah buat rumah untuk hari ini gue pengen menjelajahi gue yang ada di belakang rumah gue kira-kira seseram apa sih guanya, apakah banyak zombie-jombie atau monster lainnya dan ini dia rumah yang gue bikin kemarin walaupun ya sederhana dan bentuknya gak karuan ya untuk guanya sendiri ada di belakang rumah gue, itu dia, kelihatan gak? itu dia ya tuh yang ada hitam-hitam gitu, itu guanya nanti gue bakal menjelajahi tapi gue mau ambil areng dulu atau koal ya sebutnya koal kah? untuk membuat tors ya atau apa nih, obor ya oke, dimana sih koalnya? disini gak ada bukan disini terus kita lihat dulu di tempat yang satunya ini dia, oh ini dia kita ambil dulu koalnya dan kita bakal bikin apa namanya? tors ya ini dia kita crafting dulu kita buat sebanyak mungkin ya untuk torsnya ini oke, udah selesai semua dan kita bakal menjelajahi tapi tunggu bentar, gue mau simpen dulu barang-barang yang menurut gue gak terlalu penting untuk dibawa ya oke, kalau gitu kita langsung aja taruh seperti perahu ini dia terus tanah kita taruh kayaknya disini cukup ya bentar itu kayaknya bulu domba gue kebuang kita ambil nah disini kosong jangan disini juga kayaknya kosong jangan kalau gitu kita lihat yang paling bawah nah disini aja kita taruh aja bulu dombanya disini terus gunting bibit pohonnya kita taruh juga sama ember cukup kayaknya ya udahlah cukup lah ya oke, kalau gitu kita menjelajahi gue sebelum itu kita cek dulu equipment yang gue pake disini gue pake iron armor dari kepala sampai kaki ya tapi untuk perisanya gak gue bikin ya oke sebelum itu kita ambil dulu kali aja ini perlu kita ambil terus ini juga boleh kita ambil oh bentar salah kita pake ini pickaxe ya oke udah kita ambil dan kita langsung aja ke goa yang ada di belakang rumah kita sebenarnya gue udah masuk ke dalam goanya tapi belum menjelajahi keseluruhan apa keseluruhan goanya ya belibet gue ini dia kalau lewat sini kayaknya agak sulit kita lewat samping karena gue udah bikin jalannya oke nah lewat sini aja dan ini tembusnya sama aja di bawah gue juga oke siapin tossnya dulu atau obornya takut ada area yang gelap kita terangin aja oke gue udah masuk ke dalam goa nya dan ini dia ada di sebelah kanan di sebelah kiri juga ini belum gue 100% gue jelajahi dan gue bakal kesini dulu udah bentar itu ada merah-merah laba-laba kah oh iya benar ada laba-laba oke jangan panik tenang kita hajar dulu ini dia oh mana itu nice mati juga oke kita terangin lagi bentar ini oke ini dia wuu di bawahnya ada laba ya gue masih mencari jalan untuk ke bawah ya karena ini jalannya kalau gue ke bawah sini langsung terjun takutnya auto mati ya jadi kita cari jalan dulu kali aja ada tempat yang bisa kita turuni buat masuk ke dalam goa nya oke bentar bentar wuu oke disitu ada laba-laba sabar-sabar jangan panik waduh kemana dia kemana itu oke ini masih ada laba-laba juga disini oke oh samping gue ada terjata ada dua ya gue ke oke oke kita bunuh dulu dan tenang oke satu lagi oke mati juga nice oke kita ambilin dulu mata laba-labanya dan kita terangin disini kayaknya kita terangin dulu aduh aduh bentar ada yang nembakin gue dari belakang aduh aduh ini ngeselin banget itu si skleton itu anjay oke kita bar-bar aja ayo kita bar-bar oke ayo sini loh sini waduh aduh nah akhirnya mati juga nyebelin banget itu si tengkorak ya yang bawa panah dia itu tembakannya itu hampir 100% kena ya akurasinya itu tinggi banget walaupun kita lari juga kena kena dia anjay anjay bener ya oke tenang gue harus makan dulu buat mulihin darah gue itu apa meledak ada creeper tiba-tiba ya untung gue pake armor ya kalo gak pake armor gue udah langsung automati disitu oke kita terangin dulu ya paling nyebelin tuh creeper terus ini ya skleton tuh itu nyebelin banget ya kalo ketemu tuh gue paling males ya sama satu lagi penyihir kalo kena penyihir itu diracun gue paling males banget pokoknya soalnya gue belum punya panah buat apa ya menembakin si creepernya gitu kalo nemu ya mau gama gue harus menghindar gitu oke kita cari jalan dulu sambil makan dia memulihkan darah gue kemana ya enaknya kesini kita terangin dulu ya jangan dulu dah gue mau ke bawah yang tadi ya cuman jalannya harus cari jalan dulu ya oke gue mau taruh dulu trusnya disini apa itu ada creeper disamping gue gak sadar gue gila kaget ini ada slime oke mati untung pecahannya gak banyak kita hajar dulu pecahannya ini ada satu lagi nice oke mati ini creeper merusak area aja dia oke oke kalau gitu kita cek dulu equipmentnya kayaknya gak apa-apa sih ya masih aman lah ya untuk equipment dan gue juga punya bau tapi itu bau nya jelek banget ya dapet dari skreton yang tadi kayaknya oke gue mau menerangi area sini disini nice bentar perasaan gue gak enak disini bentar kita aduh oke ada zombie disitu tenang 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 oke ini dia kita pukul ini dia pukul terus oke nice akhirnya mati kaget gue tiba-tiba ada di belakang itu zombie oh masih ada oke nice mati akhirnya beres juga oke kita naik dulu dan gue bakal makan dulu karena darah gue udah skaret banget ini oke kita makan semangkanya dulu karena makanan yang gue punya hanya semangka ya oke ada slime kita abaikan dulu kita lanjut lagi perjalanannya dan gue bakal terangi yang sebagian disini ya ini agak gelap takutnya ada creeper yang muncul disini oke kita terangin dulu oh disini ada jalan kah oke kita terangin dulu oh ada slime kita bunuh dulu slimenya oh jadi banyak ya untuk slime ini damage nya gak terlalu sakit ke kita jadi gue bisa santai lah ya oke satu lagi oke selesai gue bakal buat jalan di belakang tadi ya oke kita pakai pickaxe nya dulu kita bongkar disini oh ini ada koal kita ambilin dulu lumayan buat tambah-tambahin nanti buat bikin pros ya oke kita terangin dulu disini disini juga kita terangin dan disini oke disini juga lah ternyata kita cuman ada di sampingnya doang ngapain gue gali ke situ ya oke kita terangin dulu disini nice oh disini juga ada gua ya disebelah kanan oh ini luas banget asli gua nya gue harus menjelajahi oh disini gak ada jalan ini kalau jatuh bisa mati gue oke disini kita terangin dulu ini juga kita terangin oh kaget gua gua kira apa oke ada laba-laba oke oh ada jombi ada jombi juga tenang 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 oke kita tenang oke sabar sabar nice mati satu nice mati juga oh kaget gua oke gak ada lagi kan oke gak ada kita terangin dulu disini terlalu gelap itu ada laba-laba lagi di depan gua oke oh ada creeper bentar-bentar gua harus menghindar karena ada creeper itu bahaya banget oke kita naik dulu oke aman kayaknya bentar gua ke tempat aman dulu kayak disini kayaknya ada yang ngikutin gua nah itu oke kalau gitu gua mau pulihin darahnya dulu ya karena gua udah sekerat banget ini oke sambil makan sambil mulihin hp gua atau darah gua tegang banget ya cuma main game minecraft aja tegang banget ya apalagi main game hantu ini hmm oke kita makan lagi biar hp gua pulih belum ya belum lapar oke kita langsung aja bunuh slime-nya daripada nungguin hp gua full nice oke gak terlalu banyak pecahannya oh banyak gua kira gak bakal banyak ternyata langsung banyak ya aduh parah ini oke kita matiin dulu slime-nya nice oke mati semua oke kalau gitu kita lanjut lagi menjelajahi tempat yang tadi itu ada creeper oke kita menjauh dari creeper itu banyak buat creeper ya disini oke gak ada soalnya creeper sama slime warnanya sama ya jadi gua kadang-kadang suka kagak sadar gua kira slime ternyata creeper itu terlalu dalam oke kita cari jalan lagi untuk ke bawah oke kita abaikan aja slam-nya oke disini agak gelap terangin nah itu ada laba-laba oke sabar oke eh sini 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 eh mulai kabur aku takut aku takut sih ini loh tadi lu ngejar ngejar gua naik mati pas gua pukul langsung kabur dia oke kita cari jalan lagi ke bawah kayaknya disini ada jalan oke bentar ya kita cari jalan dulu hmm kita makan dulu oke udah cukup oke gua bakal terangin lagi ini terlalu gelap disini oke ini juga kita terangin nice ini juga oke uh 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 meledak akhirnya aduh disitu juga ada laba-laba lagi uh kaget gua itu ada tiba-tiba ada creeper oke masih aman ya oke kita taruh lagi biar lebih terang nah disitu itu dia gua nya ya masih ada di bawah ya gua harus cari cara buat ke bawah mudah-mudahan di bawah gak terlalu banyak ya tapi gua meragukan sih ya karena areanya gelap pastinya banyak banget zombie atau sklepon yang bakal muncul disana ya oke gua terangin dulu kayaknya ini ada jalan ya oke ini kayak bentuk tangga gitu ya gua ambil dulu toss nya karena habis oke gua buat stick dulu buat persiapan nanti bikin toss ya oke kita terangin dulu ini kayaknya ada jalan untuk ke bawah nice oke kita ikutin sampai bawah nice nah ini dia oke oh ada zombie oke oke tenang 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 nice satu lagi aduh kayaknya masih ada deh oh itu apa oke itu ada zombie ya oke tenang tenang oke oke kita hajar dulu nice oke kita makan dulu di depan gua itu kayaknya ada zombie ya itu gua harus hati-hati gua gak bakal ke depan itu ada zombie lagi oke kita bunuh dulu tenang 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 oke kita hajar lagi sini nice nice gue makan dulu karena gua udah sekarat ini oke kita terangin dulu disini oh nice kita terangin lagi disini gelap banget ini oke oh itu ada zombie gak ada habisnya itu zombie aduh anjay bikin kaget aja dia oke gua makan dulu oke aman kan oke kita terangin disini gua gak bakal sampai maju ke depan karena di depan itu ada banyak zombie sama skeleton kayaknya kita terangin disini gua bakal memutar lewat sini aja tapi di depan juga itu ada skeleton aduh bentar gua harus menjauh dulu sambil mulihin hp hp gua ya karena ini udah sekarat ya gua harus mulihin darah gua atau hp gua oke gua cari jalan dulu oke kita buat jalan dulu ke atas biar agak sedikit aman karena kalo dari bawah takutnya ada zombie yang menghampiri kita oke kayaknya cukup aman disini gua bakal makan dulu asli ini dibawah itu banyak banget monsternya ya oke tunggu sampe lapar lagi karena gua harus hapulin darah gua soalnya gua penasaran banget ya dibawah ini ada apa aja ya dibawah guanya oke kayaknya udah cukup nih tinggal sedikit lagi sih ya oke kayaknya udah cukup kita langsung aja mau pergi lagi tapi gua harus kemana dulu ya jangan ke depan sana itu banyak banget gua harus lewat samping lagi tapi gua harus perhatiin kondisinya aman atau tidak oke kayaknya aman kita langsung aja terangin ini juga kita terangin oke ini juga oke eh aman kan bentar gua harus lihat kondisinya dulu oke aman oke kita lanjut lagi oke masih aman disini kita terangin ini aduh oke gua terangin dulu oh ini apa nih yang biru biru gitu oke kita ambil dulu ini apa sih gua penasaran oh nice kita ambil lagi aduh aduh hmm tiba-tiba creeper meledak di belakang gua ya gue gak sadar ya oke kalau gitu gua mau bikin sedikit jalan dulu biar nanti gua pulang bisa lewat sini lagi gitu soalnya jalurnya agak berubah gara-gara creeper tadi meledak ya oke kita buat jalannya dulu walaupun gak terlalu luas yang penting bisa lewat aja udah lebih dari cukup oke ini cukup kayaknya eh dikit lagi eh eh cukup kita terangin dulu jalannya tadi kebuang sama gua toastnya oke oke kita lanjut lagi ke bawah oke disini kayaknya ada jalan ya oke aman kah oke kita lanjut lagi oh bentar-bentar kayak ada manahin gua ada sekelten ada sekelten kah oke dimana dia aduh aduh dimana itu sekeltennya kita lihat dulu dimana itu oh arah tembakannya ada di sebelah sana oke itu dia oke gua harus kesana oke itu itu oke langsung aja kita bar-bar oke kita attack uuuh bar-bar oke nice mati uuuh oke ini bebatuannya agak berbeda ya sama yang di atas tadi bebatuan disini agak kasar ini dia ini bebatuannya agak kasar apa ada sesuatu kah kalau ada bebatuan kasar seperti ini oke akhirnya aman kita cari jalan untuk ke bawah tidak ini kita cari dulu jalannya yang enak untuk ke bawah gua ini ya ini ada iron kita ambil dulu lumayan oke cukup gak usah terlalu banyak kita cari jalan dulu oh ini ada emas ya oh kita ambil dulu emasnya oh nice satu lagi ada lagi kita ambilin oh ada satu lagi kita ambil dulu emasnya jangan disiasiakan oke kita lanjut lagi mau makan dulu ya ntar oke udah selesai kita lanjut oke lewat sini kah oke kita oh oke bisa nih kayaknya ke bawah ini bebatuannya kasar banget ya apakah ada sesuatu dibalik bebatuan ini ntar lah ya oke 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 gua udah sampai sedikit lagi ke bawah oke sedikit lagi ke bawah oke kita perhatikan dulu sekitar kita jangan sampai ada sesuatu yang mengagetkan hehehe eh aman kan oke gua curiga nih dibalik batu ini ada sesuatu ya karena ini bebatuannya beda banget ya sama yang di atas oke kita terangin dulu sejauh ini masih aman tunggu-tunggu di depan ada zombie kah itu zombie oke tenang tenang tunggu dia datang dulu oke kita hajar dulu zombie nya oke nice kita maju lagi dan kita terangin dulu areanya tunggu itu ada zombie oke tenang masih ada satu oke tenang nice kita terangin lagi waduh banyak banget itu ada creeper aduh gua harus kemana nih aduh oke kita oke itu gua ditembakin sama scraton sama creeper juga aduh 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 oh oh my god akhirnya mati juga ya kita pulang rumah aja dah oke mungkin videonya sampai disini aja dan ini kondisinya lagi hujan ya di luar kita lihat tuh ini dia lagi hujannya deres banget ya oke petualangan gua untuk menjelajahi gua kali ini sampai disini aja karena gak mungkin gua ambil barang-barang gua ke bawah karena itu udah jauh banget dan gua gak punya peralatan untuk ke bawah lagi ya oke videonya sampai disini aja sampai jumpa lagi di next video bye 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 bye